Proses relokasi Rutan Solo masih ditinjau Pemerintah Pusat. Proses relokasi Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Kota Solo terus digodok Pemerintah Pusat. Masih ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memindah Hotel Prodeo, yang berada di tengah kota Bengawan itu. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkungham, Laki Agung Binarto mengatakan, kajian yang dilakukan menjadi dasar untuk melakukan relokasi. Pasalnya, fungsi rutan berbeda dengan lapas. Sehingga, lokasi rutan harus dapat dijangkau dari gedung unsur penegah hukum. Selain itu, juga harus diperhitungkan dampak sosial dari lokasi baru nantinya. Hingga, sarana-prasarana penunjang lain serta anggaran yang akan digelontorkan untuk proses pembangunan. Disinggung mengenai kondisi rutan yang sudah overload, Laki mengaku, bukan hanya terjadi di Solo, namun juga dilapas dan rutan seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Laki juga meninjau infrastruktur rutan. Dirinya juga melihat inovasi yang dilakukan rutan Solo jelang penetapan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Kita bisa melihat unit pelaksana teknis yang ada di Jawa Tengah ini terkait dengan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM terkait penguatan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teman-teman di lapangan. Selain itu juga zona integritas berkait wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sejauh mana teman-teman ini mengimplementasikan apa yang menjadi arahan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM. Dan saya secara langsung melihat salah satunya adalah rumah tahanan negara kelas 2B di Surakarta ini. Eh, kelas 1 ya, udah kelas 1. Sejauh mana teman-teman ini melaksanakan apa yang menjadi arahan pimpinan. Dan saya lihat di sini sudah cukup baik dan saya berharap mudah-mudahan di tahun ini Rutan Solo mendapatkan perindikan WBK yang memang diharapkan oleh semua satuan kerja. Bapak melihat banyaknya inovasi yang sudah dilakukan di Rutan kelas 1A dan kelas 1 Surakarta seperti apa? Inovasinya sangat bagus dan saya melihat tadi ada bengkel kerja dan ada juga aktivitas-aktivitas lain terkait dengan keahlian dari teman-teman nanti setelah keluar dari Rutan Solo ini bisa berbau dengan masyarakat dan memiliki keahlian yang bisa diterapkan. Selain itu juga di sela-sela gunungan saya juga melihat pelaksanaan vaksinasi. Dan saya sangat apresiasi terhadap Rutan Solo yang secara berkala dan terus-menerus melakukan vaksin terhadap warga binaannya. Karena ini merupakan program pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19. Terkait rencana pemindahan Rutan Solo sendiri tanggapan kemana Pak? Nah terkait relokasi ataupun apapun namanya dari kepindahan Rutan Solo ini tentunya akan dibahas dan dikaji oleh kementerian dalam hal ini Direkturat Jenderal Pemasarakatan, Sekretariat Jenderal dan lain sebagainya juga melibatkan kantor wilayah Kementerian Rukum dan HAM Jawa Tengah. Tentunya hasil keajian itu nantinya menjadi dasar kita semua terkait dengan rencana relokasi dari Rutan Solo. Untuk wilayahnya apa sudah dipastikan di Karanganyar atau Soekorja Bapak? Nah justru itu, wilayah ini kita perhatikan sangat karena fungsi dari rumah tahanan itu berbeda dengan lembaga pemasarakatan. Karena di Rutan ini masih ada proses peradilan yang harus dilaksanakan. Kami berharap mungkin lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Surakata. Kalau kebutuhan anggaran untuk berbagai hal yang dibutuhkan terkait pemindahan lokasi itu sendiri? Nah justru itu kajian sedang dilakukan karena kajian ini juga menyeluruh terkait dengan mungkin dampak sosial dari tempat yang baru, terus juga sarana-pasarana dan pembiayaan dan sebagainya. Nah ini tentunya memerlukan kajian dan penelitian analisa yang komprensif. Ada target waktu? Nah untuk target waktu ini juga tergantung. Karena juga pemindahan suatu area rumah tahanan maupun lapas ini kan butuh penelitian yang komprensif. Dan tenggat-tengat waktu ini juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Ini sepertinya juga untuk segera ya Pak? Karena memang Rutan ini overload. Ya justru over capacity dari lapas dan Rutan ini kan bukan hanya di Rutan Solo. Itu hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Tentunya juga ini menjadi pekerjaan rumah dari Menteri dan Hukum dan Hak terkait dengan perkapas itu. Ada berapa Rutan yang karakterisinya seperti di seluruh ini dan perlu untuk di belakang sini? Hampir menyeluruh Mas. Hampir semua Rutan lapas di Indonesia ini rata-rata over capacity. Karena pengalaman saya menjadi kepala kantor wilayah itu di perpakan baru dulu. Hampir semua itu lebih. Apalagi yang ada di bagian siap-iapik. Itu satu ruangan itu bisa diisi oleh yang harusnya kapasitasnya sepuluh orang bisa sampai tiga puluh dan empat puluh orang. Pak Lukih bisa dijelaskan. Berbagai hal yang muncul di lapas maupun di Rutan. Banyak terjadi over capacity maupun berbagai tindak pidana yang terjadi di dalam lapas maupun di Rutan. Ya tentunya dalam hal ini Direktur Denderal Pemasyarakatan sudah memikirkan hal ini dan terus antisipasi dilaksanakan. Bukitnya juga ada Wasrik ya dari tim Satgas Kantip, Satop Patnal itu juga dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan ketertiban dan penertiban dari lapas maupun di Rutan.